Baik, saya akan menjelaskan Ini sebenarnya retretan Dari keterangan yang sebelumnya Bagaimana standar yang kedua Standar yang kedua ini bisa dikatakan Bida'ah atau ini sesuai sunnah Itu adalah peninjauannya Bagaimana terkait dengan patokan-patokannya Para imam Atau kaedah-kaedahnya para imam Para mujitahid Dan orang-orang salaf Salafnya rumah Yang melaksanakannya dengan jalan sunnah Kemudian disitu ada beberapa perbedaan Sampai terjadi perbedaan Antara imam Malik dengan imam Syafi'i Kemudian Karena seperti ini Sehingga juga terjadi perbedaan Antara ulama barulah memberikan contoh Dalam mencontohkan bagaimana Pengelolaannya, manajemennya itu seperti apa Kita masuk kepada contoh Zikir dengan keras Berfikir dengan keras Yang kita lakukan oleh sebagian Aswajah itu Atau mereka juga berkumpul dalam keadaan berfikir Kemudian berdoa Ternyata kalau ngomong dalilnya dalam hadis Ada seperti itu Cuma Orang-orang salaf Orang-orang salaf kerja mulut Mereka tidak melakukan hal itu Tapi dalil motivasi untuk melakukan hal itu ada Nah Ternyata Kasus seperti ini kan terjadi hilang Bagaimana? Kalau menurut imam Malik Seperti keterangan sebelumnya Dikatakan bid'ah Tapi kalau menurut imam Syafi'i Tidak bid'ah itu Dan begitu Kenapa? Karena tidak melakukannya orang-orang salaf Orang-orang terdahulu tidak melakukan Bukan berarti itu menjadi bid'ah Tapi mungkin tak azar Mereka sulit untuk mengamalkan Atau ada hal yang lebih penting lagi yang mau dilakukan Itu kan dalilnya yang Mbak Syafi'i Kan beritik Dalilnya kadangan Syafi'i'i Baik Kemudian Setiap orang yang mengatakan Kemudian Orang yang berpendapat Itu Kemudian orang yang berpendapat Ah misalnya Tidak boleh dikatakan Bid'ah Oleh orang Yang punya pandangan berbeda Tidak boleh Misalnya kayak disini Imam Malik mengatakan bid'ah Imam Syafi'i tidak mengatakan bid'ah Kan begitu Tidak boleh Imam Malik membid'ahkan Apa yang menjadi pandangannya Imam Syafi'i itu tidak boleh Seperti itu Kenapa? Karena hal itu memang terjadi perbedaan Sesuai dengan hijitihatnya Imam Syafi'i Kemudian hal itu tidak boleh Dilanggar Tidak boleh dirusak Menurut Imam Malik ini Ada kesubahatan disitu Tidak boleh juga dikatakan batal S Simpelnya Imam Malik mengatakan bid'ah Imam Syafi'i mengatakan Tidak bid'ah Tidak boleh Imam Malik yang punya pandangan berbeda Membid'ahkan apa yang menjadi pandangannya Imam Syafi'i Kenapa? Karena Imam Syafi'i punya Punya ketentuan Mencetuskan Mengistimbatkan ini tidak bid'ah Juga sesuai dengan hijitihatnya beliau Dan begitu Tidak boleh juga menghakimi Apa yang dilakukan Apa yang dijadikan Pendapatnya Imam Syafi'i dikatakan batal Juga tidak boleh Karena ada kerancauan alasannya Misalnya Ada kesubahat dalam argumennya Itu juga tidak boleh Kenapa? Karena nanti kalau dikatakan boleh Maka akan menjadikan Kabaddi'il Ombati Pulih'ah Akan membid'ahkan umat secara menyuruh Dan begitu Taham ya? Paham Syafi'i? Paham Padahal Kita sudah tahu bahwasannya Hukumnya Allah Ta'ala Yang dimunculkan Yang diistimbatkan oleh Mujtahidul Fuluh Yaitu Hukumnya itu Sesuai dengan apa yang dijudihati Oleh para Mujtahid Baik kita mengatakan Yang benar itu satu Atau yang benar itu banyak Artinya berbeda dalam urusan hukum Dalam urusan ketentuan hukum Itu sah-sah saja Apalagi dalam standar yang nomor dua ini Kemudian dalam klasifikasi bab ini Itu sah-sah saja Buktinya apa? Sahabat sendiri juga pernah berbeda Apa contohnya? Disini Rasulullah SAW pernah bersabda Jangan sampai Salat kalian ini Salah satu diantara kalian Kecuali pada Bani Quraida Artinya sahabat ini disuruh Salatnya di Bani Quraida Kan begitu? Yes Ternyata Waktu ada di pertengahan Waktu ada di tengah perjalanan Mereka menemukan Waktu salat asal Lalu sahabat yang lain berkata Kita ini kan disurnahkan Dianjurkan Agar kita ini Menyegarakan salat Salat itu di awal Waktu Akhirnya sahabat yang punya Ijiat begitu Karena punya riwayat Punya tendensi Rasulullah pernah menyuruh Agar salat itu di awal Waktu Bil-ajalah Segera Disegerakan Bukan diakhirkan Akhirnya sebagai sahabat salat Sebagai nyawet Tidak Dia akan salat Di Bani Quraida Sesuai dengan sahabat Rasulullah yang Disampaikan tadi Yes Yang lain mengatakan Kalian kok gak salat Tidak Kita akan salat Di Bani Quraida Kita akan dipinta begitu Lah sahabat yang satunya Kita kan dipinta Juga harus Menyegarakan salat Salat di awal waktu Ini kan Sama-sama punya Tendensi hukum Sama-sama punya Referensi Punya rujukan Sahabat yang Salat asal Di tengah perjalanan Karena dia berpijak Pada hadis Yang mengatakan Agar salat Itu segera bilang Atau salat Di awal waktu Sementara Sebagian sahabat itu Tidak mau salat Di waktu itu Mereka akan salat Untuk diakhirkan Salatnya Agar dilaksanakan Di Bani Quraida Karena tadi Rasulullah Sabdanya Memang sedemikian Maka bagaimana Setelah itu terjadi Ternyata Sahabat pun Itu tidak Dijelah oleh Baginda Nabi Yang salat Asal Juga benar Yang salat di Bani Quraida Juga benar Yes Ulama-ulama sebelumnya Itu sah-sah saja Mengamalkan hal itu Yang penting Bidak berangkat Dari Hawa nafsunya Paham ya Ini Al-mizah nustalifu Utawe Standart Yang nomor tiga Alat ukur Yang nomor tiga Mizah nuktamiz Iku standart Iku alat ukur Membedakan Bisyawahi Dil-ahkam Ikelawan Pira-pira Dalili Pira-pira hukum Wahuwa Hale utawi Mizah nuktamiz Bisyawahi Dil-ahkam Tafsiliyur Iku dalil tafsili Yang kosimu kan ngebagi Apa tafsili yun Ila aksa misyariati Yang kosimu kan ngebagi Apa tafsili yun Apa dalil tafsili Mizan tamis Yang bersifat tafsili Ila aksa misyariati Maring bira-bira pembagian insyariah Asyik tati enam Aani ngarafakan Sofengsun al-wujubain wujub Wajib wal nadbalan sunnah Wal tahrimalan haram Wal karohatalan makroh Wal khirafal awlah Alah nulayani kan Wihutama wal ibahatalan mubah Fakullu ma mokotai Sekabdani barang in haza Kan menyatu Kan mengumpul Apa mali aslin Maring asal dalil asal Biwajihin kelawan Aspek sahihin kan bener Wabihinkan kortelo La bu'adakam ora Ono atoriku mawujud Fihi in dalam aslin Biwajihin sahih Ulhiko muqoden ilhaqakan Opa kullu ma in haza Bihi kelawan aslin Biwajihin Wa ma la Wa malan parang La Ora Ora yopo Ay ora in haza Kan bangunuh Fahwa muqautawi ma la Bid'atun iku bid'a Wa ala hadhal mizani Wa ala hadhal mizani Tetap ingatasi Ikilah timbangan Ikilah setandar Ikilah ala kubur Jaralu maku kathirun Aku akeh Minal muhaqikina Sangging Pira-pira ulamak Kan menahkikakan ilmu ni Wa taburaha La Milang-milang Wa taburaha La Milang-milang Sopo kathirun Minal muhaqikina Wa taburaha La Milang-milang Sopo kathirun Minal muhaqikina Ha'il aqsam Min haithun Nubati Sangking Ndi-ndini Bahasa Lipakribi Krono Marekakan Wallah Alimtawe Allah A'namu ikului Warru Kemudian Dikatakan Ini bida'ah Atau tidak bida'ah Ada alat ukur Yang nomor 3 Apa alat uturnya Alat ukurnya Adalah Mizan Tanggis Bishawahid Akkab Yaitu Standar Dengan menggunakan Dalil-dalilnya Beberapa hukum Dengan Menggunakan Timbangan Membedakan Pembeda Tanggis Bagaimana Cara Membedakannya Standar Pembedaannya Itu dengan apa Dengan dalil-dalilnya Beberapa hukum Dan itu sifatnya Tersili Terperinci Ada berapa Yang terperinci itu Ternyata Dibagi menjadi 6 bagian Dalam syariat Islam Ada hukum Itu wajib Ada hukum Itu dikatakan Sunnah Ada hukum Dikatakan Haram Sudah 3 Ada hukum Dikatakan Karoha 4 Ada hukum Dikatakan Hilatul Aula Membedakan Yang lebih Utama Ada yang Memernabruh Komubah Setiap Perlaku Setiap Kegiatan Setiap Perkara Kok kemudian Perkara ini Ibadah ini Menyatu Dengan Asalnya Dengan Dalil Asal Dengan Dalil Asal Dalil Asal itu Bisa Al-Quran Bisa Bisa Sunnah Bisa Ijma Bisa Kias Biwajihin Suhihin Menyatunya Dengan Aspek Dengan Wajah Yang Suhih Wajihin Dan Jelas Labu Adafihi Dan Tidak Jauh Ulhikolihi Maka Diilhakkan Disamakan Dengan Asalnya Ada Gekiatan Ini kok Mirip Dengan Dalil Asal Begini Mirip Dengan Dalil Al-Quran Begini Mirip Dengan Hadis Begini Kemudian Sisi Mirip Tadi Itu Dengan Wajah Yang Benar Dengan Nalar Yang Benar Dengan Aspek Yang Benar Kemudian Wadih Jelas Konkret Labu Adafihi Tidak Ada Kejawat Artinya Memang Sangat Memper Maka Boleh Diilhakkan Disamakan Boleh Dipacak Pahami Imam Faisal Faham Bisa Wama Fahua Bidatun Kalau Itu Tidak Sedemikian Maka Dikatakan Bidat Jadi Kita Misalnya Ada Sesuatu Ada Kegiatan Ada Orang Mengatakan Ini Tradisi Atau Kegiatan Ibadah Kemudian Ibadah Ini Kira-kira Kalau Kita Kembalikan Kepada Dalil Asalnya Kepada Hukum Asalnya Gimana Ada Pertautan Enggak Menyatu Enggak Dengan Dalil Asal Oh Menyatu Kemudian Kamu Mengatakan Menyatu Artinya Ada Dalil Yang Kemudian Bisa Dijadikan Istinad Sandaran Dengan Perilaku Ini Dengan Ibadah Ini Cara Penyatuannya Dengan Wajah Yang Saya Apa Wajah Yang Batil Dengan Cara Yang Benar Atau Tidak Caranya Benar Kemudian Gimana Konkret Apa Enak Oh Konkret Dan Tidak Ada Kerancuan Tidak Jauh Tidak Rancang Oh Tidak Maka Bagaimana Kalau Seperti Itu Kalau Tidak Sedemikian Dikatakan Bidha Kalau Sedemikian Itu Boleh Maka Dari Itulah Seperti Itulah Orang Para Ulama Yang Tahkik Ilmunya Betul Betul Pakar Melakukan Bagaimana Ijtihat Ijtihat Bagaimana Menghukumi Sesuatu Gak Kemudian Sedikit 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 Ini Begitu Juga Tidak Sedikit Kemudian Juga Menganggapnya Ini Rentetan Yang Sudah Dijelaskan Tadi Aksan Tadi Termasuk Dari Sisi Bahasa Agar Bisa Dipahami Dengan Untuk Mendekatkan Pemahaman Untuk Pertama Berikutnya Kita Akan Berbicara Terkait Dengan Pembagian Bidah Bismillah 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 Assalamualaikum Alhamdulillah ay